Istana Negara dan Istana Garuda di kawasan inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Nusantara atau IKN secara resmi mengantongi sertifikat tanah elektronik yang diterbitkan kantor pertanahan Kabupaten Penajam Pasir Utara Sertifikat berupa hak pakai nomor 11 tahun 2024 itu tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia dimana diterbitkan di atas tanah berstatus hak pengelolaan atau HPL milik otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN Sertifikat hak pakai menjadi alas hukum untuk tanah tempat berdirinya Istana Negara dan Istana Garuda yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia saat ini Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono menunturkan bahwa bidan tanah yang diserahkan 56,87 hektare Sejatinya Istana Negara dan Istana Garuda berada dalam satu bidang tanah Namun yang diresmikan lebih dahulu oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo adalah Istana Negara Sementara Istana Garuda yang ada di belakangnya masih dalam proses penyelesaian konstruksinya Untuk Istana Garuda sesuai penjelasan Presiden Jokowi masih perlu waktu untuk penyelesaiannya, perapihannya, dan penyempurnaannya Insya Allah kemudian pada saatnya oleh Bapak Prabowo Subianto setelah beliau dilantik sebagai Presiden periode 2024-2029 Tutur AHY AHY juga mengatakan bahwa peresmian Istana Negara diharapkan dapat menjadi simbol menuju Indonesia yang semakin maju pada abad 21 ini Sehingga akan terus lahir pemikiran-pemikiran besar sekaligus juga sebagai langkah strategis untuk membuat Indonesia semakin maju dan sejahtera tentunya AHY juga mengegaskan bahwa peresmian Istana Negara ini menjadi awal yang baik untuk membangun dan mengembangkan berikutnya untuk KIPP JKN kedepannya yang demikian secara hukum formal Istana Negara dan Istana Garuda ini sudah jelas Terima kasih